Hai bikin berarti wes pokoknya apa adanya ini karena waktunya mepet Oke teman-teman Oh kita ngobrol bertiga Hai jadi teman-teman yang kemarin tuh request banyak sekali Mas sama Masuna sama ini SMS ampunnya Rudy terang nungin deh ya enggak papa jadi ini obrolan apa adanya bukan sebuah konten ataupun apa yang penting kita ketemu bareng nah micnya cuma dua yes pokoknya ngomong-ngomong-ngomongan ruangannya kan injuruh tak juga besok waktu dibagi di bagian golok Mas yang besar soalnya besok nggak bisa ini keras nggak ngobrol oke ngapurannya ya Kak Masuna gimana kabarmu Alhamdulillah aneh bihoir Alhamdulillah tapi sayang-sayang sekali di antar dua orang ini yang kemarin bisa dapat pengajian tiket pengajian cuma dua orang ini aku nggak dapat ya Allah kemarin itu harusnya aku nggak masuk aku lewaskan di patah situ ya aku masuknya ketelat saya bilang maaf pak saya di remedia Alhamdulillah kita bisa bertemu bersama di sini dan ini momen yang paling langkah banget ya karena kita tempatnya yang paling jauh itu saya kalau mereka berdua ini deket-deket banget dan sehingga hampir setiap hari bisa ketemu oh ya kemarin nanya ini Mas Rudy si Rodisi di Ansan ya ya baru di sini kalau ke Ansan kita DM kita gerbek-gerbek bertiga Insya Allah atau kita nanti-nanti musim panas musim panas kita ke sana musim panas aku di Indonesia iya pulang lah Mas belan tujuh tuh udah di Indonesia jadi kalau yang masih di Indonesia nih datang di Poro Daddy datang ngopi-ngopi kita ngopi-ngopi jangan lupa bawa kimchi mas rito nanti biar tahu rasanya kimchi di sini ada bikin Indonesia aku bisa bikin ini nah ini malah akhirnya kimchi kimchi nggak pakai elm temennya leh terus kalau dikasih L apa kimchi gitu oke Mas Masuna siap siap selama ini zaman sudah berapa tahun di sini aku 8 tahun 8 tahun Mas Hartono 6 tahun ini berarti satu satu abad satu abad kurang berapa NU kemarin satu abad 6 tahun jadi yang paling muda di sini aku jadi kita itu buat konten setiap hari itu intinya buat motivasi teman-teman ya buat motivasi teman-teman ngisi waktu luang dan sebenarnya tuh waktunya sedikit teman-teman jadi jadi demi teman-teman kita tuh demi teman-teman semuanya supaya tahu di korea itu seperti apa dan informasi di korea itu seperti apa supaya teman-teman juga tidak terjerumus oleh oknum ya Mas ya tentunya yang memberikan iming-iming berapa dua bulan tiga bulan empat bulan terbang bisa di gimana ya D3 iya klik D3 itu masih misterius ya iya sama gitu Mas banyak yang udah bayar tapi nggak berangkat ini satu tahun proses sampai sekarang belum terbang Oke nanti ada yang ber65 kemarin dari pokoknya Jawa Timur itu ada yang ber65 juga nah aku nanyain Mas ini aku gimana udah proses D3 kok belum berangkat-berangkat aku enggak tahu kok nanya sayang betul-betul nah ini loh teman-teman jadi Mas Hartono maupun Mas Masuna pun sudah tahu bagaimana proses D3 aku udah tahu makanya persisnya enggak tahu masukin info-infonya kan sedikit seru ingin ada ya yang teman-teman enggak terbang itu nanya aku tak jawab enggak tahu emang enggak tahu ya jadi jadi tapi ada ada informasi tentang berapa teman-teman yang sudah yang ada yang sudah proses sekian-teman belum dengeran belum dengeran ya maksudnya kalau terbangan belum ada belum sampai sekarang belum ada jadi masih misterius nah karena waktuku sangat mepet rumahku jauh sekali aku memberikan sedikit video kita bertiga jadi kita bertiga itu selamanya akan bersahabat Mas ya Allah meskipun disini ataupun nanti kita pulang di Indonesia usaha saling mempunyai usaha kita saling membantu baik tuh berkita bertiga maupun dengan teman-teman semuanya jadi kita enggak usah inilah saling membully atau saling memberikan eh menyingkirkan bukan memberikan saling menyingkirkan kita harus saling mengingatkan karena kita sama-sama berteman dan jangan saling apalagi sama muslim sama muslim ya Alhamdulillah ya manusia tempatnya salah paling penting kita tetap bersaing loh Mas bersaing kita harus jaga jarak kenapa harus jaga jarak nggak boleh terlalu deket ibarat kita naik mobil terlalu deket itu deh tabraan dosa mungkin teman-teman juga sering melihat orang yang terlalu deket banget itu justru rawan terjadi ya iya kan Mas aku tapi kalian berdua ini kalau ngomong berdekatan paling deket kalian berdua jadi aku yang ini paling jauh teman-teman jangan dulu kurang berapa menit bisa naksinya 10 menit lagi 10 menit lagi 10 menit juga petua lah petua dari Mas ya oke lah ya maka dari itu eh saya minta satu pesan-pesan dari Mas Masuna apa pesannya buat teman-teman jika mau proses ke Korea wah ya bismillah lah ya berdoa selalu udah itu doa sih berbanyak doa ya hindari maksiat titik untuk kesehatannya apa yang harus kita jaga itu tidurnya jangan malam-malam ya untuk perokok kalau perokok sih kalau di sini aman lah ya begitu kalau kadar nikotini terlalu rendah ya rokoknya Mas kalau rokok dekora rendah-rendah semua nggak boleh tinggi ya boleh tinggi nah aman 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 rokok kayak tentunya Mas Harto yang merokok ya merokok nggak aku nggak merokok Mas ya aku nggak merokok juga tapi isap nggak lihat dari tadi loh teman-teman apa yang lihat aku merokok ini aja belum tak buka untuk Mas Hartono pesannya apa untuk pesan-pesan sih mungkin ada sesuatu yang di Indonesia yang di Indonesia baik yang di sini jadi untuk teman-teman yang masih di Indonesia tentunya yuk paling yuk standar semangat terus perjuangan teman-teman itu belum dimulai karena perjuangan teman-teman itu ketika udah sampai di Korea ini baru teman-teman baru baru benar-benar berjuang di Indonesia itu perjuangan belum dimulai teman-teman baru mau membuka istilahnya itu mengibarkan bendera tok belum maju teman-teman benar-benar berperang itu ketika di sini tapi Mas sebalik putih itu siapkan mental bagaimana caranya men hasilkan korek ini aman ya karena ya Mas ya ya kurang lama pas pulang tiba-tiba mohon maaf nih ya hasilnya tiba-tiba entah kemana ya Mas iya yang paling penting teman-teman juga harus punya apa ya planning maksudnya pengelolaan keuangan yang bagus terus temen-temen inget tujuan awal mau ke Korea itu mau ngapain dari rumah itu harus disiapkan benar-benar aku di Korea misal cita-cita aku pengen punya apartemen bangun apartemen temen-temen yuk harus bangun apartemen sempat malu yuk bisa temen-temen mau beli motor Supra wes ga usah anak-anak ya wes temen-temen beli Mas coba 3 miliar Mas iya makanya temen-temen fokus beli Supra itu temen-temen harus fokus maksudnya yuk disini emang kan bebas tuh tempatnya negara yang bebas nggak ada kayak diomong tetangga nggak ada rasan-rasan Oh rasa-rasan kita enggak ada rasa rikuh mau kemana juga bebas pergaulan bebas salah sembarang kalir ada berarti temen-temen jangan sampai terjumus ke situ dibatasi amin rasa penasarannya lebih baik teman-teman isi waktu luang dengan hal-hal positif mungkin bisa duluan-duluan ini nge-vlog-vlog bareng juga di sini yang sudah sampai sini ya gitu ya atau mungkin temen-temen bisa mengisi waktu luang dengan belajar bahasa Korea kalau udah sampai sini nanti bisa pindah fisai tujuh seperti mas-masuna ini salon ya maksudnya ya maksudnya ini kuliah juga di sini ini kuliah juga ini kuliah enggak Mas dulu tapi kayak udah sekarang kalau misal selain itu temen-temen temen-temen punya hobi Oh pokoknya futsal juga di sini ada komunitas futsal bisa lengkap lengkap banget bisa silat juga banyak perguruan mungkin temen-temen dari perguruan Pagar Nusa ada setia hati terhati juga ada karena kita semua dari teman-teman Indonesia semua mempunyai eh padebukan padebukan iya Pak Kuyuban Pak perkumpulan banyak terus ada merpati putih juga ada banyak-banyak banget pokoknya selain itu juga temen-temen mungkin misal suka voli juga ada komunitas volinya sendiri misal temen-temen suka basket juga bisa basket bulu tangkis tadi udah sebut belum belum tangkis bisa bulu tangkis temen-temen suka sekuteran bisa sekuteran temen-temen hobi sepeda bisa sepeda hobi mancing temen-temen juga ada komunitas mancing hobi fotografi temen-temen juga ada fotografi nanti bermanfaat sampai Indonesia juga ya pintar itu bagus intinya temen-temen dimanfaatkan waktu luang dengan hal-hal yang positif lah buat apa loh maksudnya berarti ngomong juga Pak Ustadz oke mungkin itu dari Mas Hartono dan jika ya apa nih jangan sampai temen-temen itu menyesal di kemudian hari karena kalau temen-temen nyampe Indonesia nggak dapat apa-apa itu justru akan menyesal dan itu waktu nggak bisa diputar kembali soalnya Iya betul terima kasih temen-temen bisa ke Korea sekali belum tentu bisa ke sini lagi kedua kalinya ya betul Mas itu saran yang sangat bagus sekali dari Mas Hartono baik itu juga Mas Masuna sudah memberikan lancaran apalagi Sarawatan jengah eh apa nih Sarawatan sholawat ya ini sholawat yaitu penting sekali sholawat juga ibadah wajib wajib sebenarnya sudah banyak pesan-pesan yang disampaikan dari Mas Masuna dan juga Mas Hartono di channelnya masing-masing ya tapi ini tadi kebetulan sekali kita bersama jadi momen yang sangat langka sekali kalau pesan dari saya mungkin sudah lengkap yang disampaikan dari Mas Hartono baik Mas Masuna itu saya akan mengimbui sedikit saja buat teman-teman yang ragu ke Korea itu jangan ragu dan buat teman-teman yang takut untuk ke Korea jangan takut karena disini temannya banyak sekali nggak perlu takut saya sampai di Korea itu dengan siapa saya tidak punya keluarga dan juga tidak punya senior gimana anak senior gimana jangan takut di Indonesia itu banyak teman-teman kalau teman-teman sudah sampai Indonesia yang tidak punya korea korea maksudnya sampai Korea mohon maaf sampai Korea itu teman-teman enggak tahu kemana-mana otomatis teman-teman masih punya handphone kan hubungi saja channelnya Mas Hartono ini di samping hubungi juga atau channelnya Mas Masuna TV dan juga bisa hubungi saya jadi Insya Allah kami bertiga ini bisa sedikit membantu buat teman-teman dan yang paling penting stop dulu Mas Haman enggak pas ini kalau hubungi paling penting itu menghubungi shelter karena sebenarnya itu tugas shelter untuk menampung suratkan dan mengecehkan masalah teman-teman itu ada di semua daerah ya mungkin yang mau tanya alamat shelter bisa DM Nenggo bisa komentar di sini nah Instagram ada Instagram ya maksud saya seperti itu tadi hubungi kita dulu nanti kita arahkan ke shelter kalau bisa masuk kita mengambil kerjaan shelter enggak kita tidak tidak mengambil shelter udah maksud saya tidak mengambil kerjaan shelter kan otomatis teman-teman kalau sampai di sini ini anak baru kan otomatis belum tahu belum tahu selter itu mana selter mana bisa menghubungi kita nanti kita arahkan ke shelter bukan kita mengambil alih segera mas ya enggak ngerti aku tegu nanti ansan ada nanti ada nomor-nomornya nanti saya berikan kalau aku tanya selter desil tahu mbak gibang gwangju naupun ansan se-incon itu ada ya seluruh ya ada shelternya masing-masing nanti kita kami kita kami bantulah kita kami bantu untuk teman-teman tinggal di korea itu bisa nyaman tapi jangan ya sedikit-sedikit minta bantuan sedikit minta bantuan ya karena kita pun juga punya kewajiban bekerja dan juga kewajiban untuk hidup di korea secara nyaman lah oke mungkin ini saja yang bisa sampaikan dalam kesempatan kali ini mau kurang lebihnya saya baik itu Mas Hartono dan juga Mas Masuna mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang kurang pas dan tidak sesuai dengan hati teman-teman semuanya salam terakhir kegagalan adalah kunci dari keberhasilan jadi tetaplah semangat semangat jangan putus asa reis caca anda untuk membahagiakan keluarga anda di masa tua nanti salam Hai semangat ya semangat 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 kita semangat beginilah semangat Indonesia tercinta Joss Anu berpelukan bentar buat tamel bikin tandat sebelah sini siap ngumpul bareng siapa yang meluk ya kita berpelukan sama-sama ini ini ya ini misur ini lo masih yukang enggak sambal cinggu nukpah sama ada potong lihat kamerannya ya oke lihat kamerannya ya oke oke sudah ntar lagi mungkin dalam waktu 20 menit sampai tempatnya Mas Hartono ditunggu ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati